Intro Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah menjadi sasaran drone dan rudal Hal ini imbas meningkatnya ketegangan perang Israel dengan Hamas Melansir foxnews.com, serangan drone menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah dan Irak pada Kamis 19 Oktober Seorang perwakilan Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan bahwa drone tersebut ditujukan ke pangkalan Amerika Serikat Altan yang terletak di dekat perbatasan bersama Suriah dengan Irak dan Jordania Serangan rudal juga terjadi di pangkalan Amerika Serikat lainnya di Suriah Tepatnya di pangkalan Konoko di pedesan wilayah Dair Azor, Utara Suriah Sementara itu di Irak, Amerika Serikat juga mencegah tiga drone penyerang Tiga drone itu menargetkan dua pangkalan militer yang berbeda Serangan ini juga telah dikonfirmasi oleh Komando Pusat Amerika Serikat Dua drone menargetkan pangkalan udara Ain al-Asad di Irak Barat dan di mana pasukan Amerika Serikat ditempatkan Seorang militer Amerika Serikat dilaporkan cedera ringan akibat serangan tersebut Kemudian drone ketiga menargetkan sebuah pangkalan di Irak Utara Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan Di hari yang sama, sebuah kapal perang Amerika Serikat dilaporkan menembak jatuh tiga rudal berbasis darat dan beberapa drone Rudal dan drone itu diduga diluncurkan oleh pejuang Houthi dari Yaman Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!